Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kelombok 3 akan mempresentasikan tentang peran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dan akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Ayu Widiasi Sebagai hukum dasar UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol dalam pengertian UUD 1945 mengkontrol Apakah norma hukum yang lebih rendah atau tidak dengan norma hukum yang tertinggi Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia Contoh pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkait erat dengan Pancasila Sila pertama, ketuhanan yang maha esa mengandung nilai religius atau ketuhanan Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan Sila ketiga, persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan bangsa Empat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kerakyatan Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan Itu saja penjelasan dari kelompok kami, kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh